Nof, kamu nih aku ajarin ya Nof Kamu tuh dari dulu hidupnya udah susah Nof, aku tau banget Jadi, tolonglah kalo nyari pacar tuh Yang bermodal dikit Masa kamu gitu-gitu aja sih hidupnya Kasian kan, anggap aja motivasi deh Ini, biar kalian nih hidupnya Nggak terbiasa kayak gini, emang enak ya Pacaran, panas-panasan Kayak gini Nah, nih sekarang mobil udah bersih Oh ya kan barusan Adek, aku nelfon Masa sih aku Mau pinjem terus sama Bu Nof, kan? Kalo masukkan aku pinjem terus Pastinya Bu Nof, gak minta ganti Sama aku, jadinya nggak enak Tapi, kalau misalkan aku enggak Pinjem ke Bu Nof, aku mau dapet uang dari mana Kan, dari dulu aku cuman Pinjemnya ke Bu Nof doang Tapi, Bu Nof sih orangnya terlalu baik Aku juga kepikiran nih Kan, aku juga kepikiran Bu Nof, kasian juga Tapi, jalan satu-satunya kan aku cuman Harus pinjem ke Bu Nof Kalau misalkan Bu Nof, aku kasihan Kalau misalkan aku enggak pinjem ke Bu Nof, kalau misalkan ini bener-bener uangnya buat bayar si Mr. Windy Aku kasihan, kalau misalkan Windy enggak bayar Pastinya Windy enggak bisa ikut semester Yaudah, terlagi Masa ada Bu Nof, aku berani diri aja deh Kan, jalan satu-satunya cuman Bu Nof yang bisa bantu aku Semoga aja Bu Nof bisa bantu aku terlagi Alhamdulillah, sudah Eh, Bu Gimana, Yan? Ya, Alhamdulillah, sudah saya cuci barusan Bu Yang ngomong-ngomong Sekarang Bu Nof mau kemana Bu? Kan, misalnya bisa masuk anterin Bu Enggak sih Bentar lagi aku mau keluar sebentar Enggak usah anterin, nanti aku jangan sendiri aja Loh, tapi bawa mobil enggak Bu? Kayaknya sih Enggak, Dayan Kenapa Bu, kan soalnya ini cuacanya panas sekali Bukan misalnya Bu Nof, aku panasannya gimana Bu? Siang enggak lah, enggak apa-apa sekali-sekali Aku naik motor aja Lagi pengen naik motor aja Kan soalnya dari kemarin-kemarin aku naik mobil terus, Yan Iya Bo malem lah, aku bosun juga naik mobil Gini Bu, sebenarnya Saya ada kepentingan nih Bu Nof, cuman Saya enggak mau bilang Enggak enak Bu Kepentingan apa sih, Yan Kayaknya serius banget deh Tapi, gini Bu Aduh, gimana cerah Aku bilangnya ke Bu Nof Kenapa Yan, ngomong aja Enggak apa-apa Kamu kan udah lama kerja sama aku Ya gini Bu, barusan Adik saya telepon, Bu Iya, terus? Ya, katanya sih Butuh uang buat bayar semester, Bu Jadinya Kan saya masih belum gajan Kalau misalkan saya pinjem ke Bu Nof, enggak apa-apa nih Bu Oh, jadi kamu mau pinjem uang sama aku Emang kamu berapa, Yan? Ya, kata adik Saya 5 juta, Bu Buat bayar ini, Bu 5 juta, ya aku ada sih Pinjeman Tapi nanti langsung potong gaji enggak apa-apa Ya, tapi enggak langsung 5 juta Ya, enggak apa-apa, Bu Tiga bulan atau empat bulan ya Itu terserah, Bu Nofa, Bu Sebenarnya saya enggak enak sendiri nih, Bu Kan saya dari dulu pinjem terus, Bu Nofa Kalau cuma 1 juta Ya, enggak apa-apa, Yan Kebanyakan dikasih, Bu Kamu udah lama kerja sama aku Jadi kalau emang kamu butuh bantuan Ya aku juga bisa bantuin kamu Kamu kan juga butuh uangnya kan sekarang juga Iya sih, Bu Tapi saya kebetulan sekali sekarang nih, Bu Dari dulu saya kerja sama orang lain Kayaknya enggak ada, Bu Orang yang sembahin Bu Nofa, Bu Ya, kamu bisa aja sih Enggak serius, Bu Orang itu baik kok Kalau emang dia ada uang Ya pasti dia bakalan ngasih sama kamu Iya sih, tapi kan enggak semuanya gitu, Bu Iya sih Oh iya, kamu cuma tinggal ini Bersihin mobil Iya, Bu Terus kamu halaman yang depan itu sudah disapunan Oh sudah, Bu Coba deh, Bu Nofa lihat deh Iya, itu bersih Hari ini cuasanya panas banget, Yan Iya sih, Bu Oh iya, kalau misalkan Bu Nofa Mau saya anterin, saya siap sekali, Bu Enggak, Yan Aku lagi pengen jalan sendiri aja Aduh, bentar-bentar Aku juga mungkin janjian sama pacar aku Iya, iya Kayaknya Bu Nofa Kalau dilihat dari mukanya nih Sekarang Muka-muka Bahagia, ibu Iya, aku bahagialah Bu, gini, Bu Aku sendiri aja bahagia Apalagi aku berdua ya Aku pas harus, ya Gini, Bu Kan, Bu Nofa sekarang Udah punya pacar nih, Bu Kalau pacaran jangan lama-lama, Bu Karena kalau lama-lama bisa putus, Bu Mending Bu Nofa Langsung minta nikahin aja, Bu Iya, enggak juga Kalau emang diratukan bersama Ya gak bakalan putus Kalau emang bukan jodohnya Ya berarti ya bukan jodohnya aja Iya sih, tapi kalau misalkan Cowok nyambut Nofa main-main Ngeliat cewek bening dikit Wow, gini gimana, Bu? Jangan overtingkil lah yang sama cowok aku Kamu kan enggak tahu cowok aku siapa Kamu kan malah ngomongnya negatif banget sih Iya sih, tapi enggak, rata-rata Coba doain dia yang baik Coba doain dia, supaya aku tetap setia sama aku Terus supaya tetap perhatian sama aku Sayang sama aku Kalau itu aku yakin semua cowok bakalan gitu Apalagi kalau misalkan yang cowok tau Kalau Bu Nofa cantik, sekaya ini, Bu Sukses, ya Mungkin aku enggak 100% ngomong keadaan aku sama dia, Yan Bagus, Ibu Ya aku juga mau lihat lah Mau uji dia Mau uji dia Itu gimana sama aku Ya bagus, Ibu Kalau misalkan Semua orang tahu Pasti banyak yang deketin, Bu Nofa, ya Bu Nah, itu aku juga takut salah pilih, Yan Tapi kalau yang ini gimana, Bu? Ya, kalau yang ini sih Mudah-mudahan enggak sih, ya Enggak seperti mantan-mantan aku Udah deh, Bu Mending Bu Nofa langsung minta Delamar aja, Bu Kan itu bisa buat bukti Misalkan yang cowok serius, nih, Bu Kalau soal lamar-lamar Langsung lamar aja, Yan Tapi ini mana, enggak ada Cuman aku masih Ya enggak yakin 100% Waduh, bahaya, Yan, Ibu Toknya dia masih Masih tetap sama masa lalunya Atau gimana, ya Aku kan enggak tahu, Yan Aku aja sampai dia masih Mungkin sekitar 4 bulanan, deh ya Sama dia Masih baru-baru, lah Aku masih pengen kenal Lebih lama lagi sama dia, Yan Tapi aku serius, nih, Bu Hati-hati, pilih cowok, Bu Aku aja, nih, Bu Kalau misalkan Lihat yang B Cantik Tapi kalau misalkan ada yang Lebih bening, Bu Waduh, pastinya Saya pindah ke lain hati, Bu Kelain orang, Bu Mungkin ya, mata keranjang Waduh, tapi kan Semua rasanya itu Beda, Bu Kalau misalkan yang Sena Ya iyalah, Yan Kan rasanya beda Orangnya aja beda Kamu gimana sih? Makanya, Bu Oh ya, kalau kamu gimana? Lagi dikasih sama siapa? Waduh, enggak, Bu Kan saya harus sedar diri, Bu Takutnya Kalau misalkan aku pacaran, nih, Bu Akhirnya pacar aku Ya, tahu Misalkan aku cuma Ketika jadi ini, Bu Takutnya aku sakit hati, Bu Ya, jangan gitulah, Yan Yang penting kamu tanggung jawab sama dia Orang kalau enggak Dikasih tahu Terus cuma lihat Dari luarnya aja Tapi enggak tahu asli kamu di mana Ya, itu mah Cewek-cewek apa itu masih Enggak mau serius sama cowok Sibuk Ya, udah Kalau kayak gitu Kamu selesain disini dulu Aku mau lanjut keluar aja Ya, udah, Bu Mari saya langsung Siapkan motornya, Bu Mau pakai motor Ya, aku juga sekali masih Siap-siap Pemimpin Pas aku jalan Baik, Bu Udah, lagi kayak ya Siap, Bu Cuaca hari ini Ya, lumayan panas Enggak panas, sih Aduh, sampai kayaknya Sampai banget, deh Aku Oh iya Aku janji sama Mas Fardy Dimana, ya Pokoknya cuma di taman Sebelah, deh Sebelum Mas Fardy datang Yang penting aku Disini dulu, deh Kayaknya Daripada Masih nungguin dia lama Aku penting Duduk-duduk aja Terus disini Oh, loh Ini mukanya Oh iya Maaf Wih Apa kabar, Nov Lama banget Kita gak ketemu Iya, nih Lama banget Gak ketemu Kamu sehat? Kamu ngapain disini? Gini-gini Amat jadi pengangguran Ya enggak, aku sambil Nungguin pacar aku Ntar lagi Kayaknya dia Datang Aku ketemu sama dia Astaga Kamu mau ketemu sama pacar Kamu aja disini Enggak di taman itu Tapi aku tuh pengen lagi Gidup disini Naf, kamu nih aku ajarin ya Kamu tuh dari dulu Hidupnya udah susah Aku tau banget Jadi Tolong lah Kalau nyari pacar tuh Yang bermodal dikit Masa kamu gitu-gitu aja Sih hidupnya Kenapa sih, kan? Kamu kok sewek banget deh Kan terserah aku lah Pacar pacar aku Kamu betah banget sih Jadi orang miskin Enggak, kamu kok betah banget gitu loh Kamu gak pengen Hidup jadi orang kaya Kamu setidaknya ya Naf Biasa ya orang yang kayak kamu tuh Rata-rata tuh prinsipnya Pengen punya orang Laki-laki yang mapan Kamu yang berkembang dikit kek Emang kamu pacarnya siapa, Win? Pacar kamu punya pusat Pacar kamu kaya banget Nah, ya itu gak kanya Sekaya-kayanya orang Kalau emang dia udah nanti Waktunya dia gak kaya Atau miskin Kamu bisa apa? Ya setidaknya Kan ya kita bisa makan Ya ampun sih Kamu sempit banget sih mikirnya Semit banget gimana sih, Win? Iya, ini tuh Ini tuh bukan cuma soal makan Makan-makan dan cukup makan Kebutuhan kita tuh banyak, Nof Ngerti, Win? Ini hidup-hidup aku Bukan hidup kamu Iya bener Serah Hidup-hidup Kamu, Win, aku mau pilihin pasangannya gimana Ya terserah aku juga Jadi kenapa aku mau malah Ya, enggak Aku masalah pasangan aku sih Aku gak mau nyalain kamu pilihannya gimana Cuman Aku ngasih saran aja sih Aku yakin Kalau kamu mau ngasih saran aku Nof Tolong, Nof Pacar kamu siapa? Kamu tanya dulu gimana, Win? Baik-baik Kamu dateng-dateng malah nyerotos banget Kayak gini Malah ngertiin aku Aku gak nyerot Ya kan kamu emang miskin dari dulu, Nof Ya ampun kamu kok Ya itu kan Miskin, Win Ya aku sekarang udah Ya Alhamdulillah dah Udah lumayan lah Lumayan dikit kan Segini kan Kamu tuh masih belum Anggep deh Kamu masih belum apa-apa Dan setidaknya ya Nof Kamu nih Cari pacar yang Yang minimal punya perusahaan lah Nof Yang jelas Pacar aku ini baik Aduh mak baik deh Kamu makan baik Biasanya nih ya Orang yang udah pernah susah kayak kamu Akan Perlahan akan Merasakan kenyamanan Kalau kamu dikasih duit Apalagi kalau duitnya tuh segitu nomplok Nah Kamu belum pernah merasakan itu Makanya kamu masih ada disini sekarang Ada kata-kata tuh ya Gini Duit itu bisa dicari Uang itu bisa dicari Tapi kalau soal dia udah serius sama aku Udah nyaman Udah cocok Susah carinya Win Kamu tuh udah Kamu mungkin Sekarang jomblo ya Single kamu ya Gak punya pacar Iya single Makanya kamu suka iri sama orang Ngapain iri sama hubungan kamu Aku itu yang suka banyak Yang ngantri sama aku banyak Dan mereka itu Tapi gak ada yang cocok sama kamu Iya Karena single lagi kamu Mungkin Gini Karena selera aku itu tinggi Gak kayak kamu yang dateng satu Langsung diembat Win Jangan terlalu Berespekstasi tinggi Nanti kenyataannya malah Malah dibawa kamu Nah makanya Aku berhati-hati banget Nyari pacar Gak kayak kamu Gak kayak Aku gimana sih Maksud kamu Kamu lo gak tau tentang aku Tentang besangan aku Terus yang kayak kamu gitu Kamu tuh kolot banget sih Nob Apaan sih Ini pacar aku Oh ini pacar kamu Ya ampun Mas Yang bermodal likit lah Dia tuh udah besa miskin Jangan Dikaya giniin terus Kasian anak orang Janjan ke cafe Malah janjan dipanasan Kayak gini Suka iri Punya pasangan Terus jalan berdua Ya mungkin dia lagi Single kali ya Makanya dia selalu Gak ternok Eh ini bukan Sungainya Aire Ini nih Sungai desa Tau gak Eh sungai ini tuh Masih ngalir di sawah Kamu punya sawah gak Siapunya Lebangnya Ngomong orang kaya Sudahlah bersyukur aja Dewin Kamu jangan Gitu dong Ya enggak Disini kan gak ada apa-apa Yang perlu kamu beli Dengan uang Makanya kamu punya jalan Disini kan Aku mau ketelusan Di taman Disana Terus aku ya Nengkering aja Disini sebentar Duduk-duduk aja Mas Aku nyuruh kamu Nunggu dirumah Terus kamu ngapain Disini Aku sumpet mas Di rumah Aku pengen keluar Sumpet mas Di rumah mas Iya tapi aku juga pengen keluar aja Terus malah ini ketemu sama teman Kamu gak pernah ada aja keluar ya Sama pacar kamu Mas Kok mau sih Sama cewek kayak dia Aku harus bilang Sama kamu Kalau aku ini keluar sama pacar aku Aku terus Pub gitu Kirim ke nomor HP kamu Enggak kan Ya aku kan juga berteman Siapa sih Orang tuaku aja bukan Teman lama aku ya Teman lama doang Terus aku udah ternyata malah kayak gini Ya kan kamu tau sendiri Aku emang kayak gini Sama kamu dari dulu Naf Harusnya kamu gak usah kaget dong Iya aku sadar Kamu dari dulu tuh emang kayak gini orangnya Suka ngerendahin orang Iya Suka ngatain orang Enggak kok Orang-orang ya Aku rendahin itu orang-orang yang seperti yang maja Yang Di kalangan rendah Di bawah aku gitu Ya Mereka berhak sih Harus digituin Kasian kan Anggap aja motivasi deh ini Biar kalian nih hidupnya Gak terbiasa kayak gini Emang enek ya Pacaran Panas-panasan kayak gini Tolong dong Kalau pacaran tuh ya bermodal dikit Kafe kek Marahnya jen-jen disini Orang kaya gak serendah omongan kamu Kamu tuh cuma banyak omong Tapi Kelakuan kamu tuh masih nol Gak baik Kamu gak usah ngomongin kelakuan deh sama aku Naf Kamu juga Gak usah bahas-bahas orang kaya Kalau kamu sendiri tuh bukan apa-apa Dibanding Aku ini sederhana Aku kaya Mau miskin Kamu tuh lebih Dibawah sederhana Kalau misalkan Urusan mbak Sama pacar saya sudah selesai Lebih baik pergi dari sini Karena kita mau jalan Ya udah jelas Aku udah kesel sama dia Dia malah ngatain aku Yang gak enggak Terus malah ngatain kamu juga Padahal kan dia belum Kenapa? Emang pacar kamu ini apa Yang bisa dibanggain juga Ya aku bangga Aku sama pacar sekalian Dia itu gak saling Dia tanggung jawab Dia kerja eras Kenapa kita Kenapa mbak malah Mungkin saya kayak gitu Emang salah saya Kalian berdua ini adalah Pasangan yang paling norak Menurut aku Ya itu menurut kamu Menurut orang lainnya Belum tentukan ya mas Makanya Ya semua orang pasti berpikiran Sama lah Ya gak semua orang lah Min Ya orang-orang yang sama kamu Orang yang sama kaya kamu tuh Yang gak berpikiran kamu norak Ini orang bener-bener deh Eh kalian mau jalan-jalan kemana sih Iya kamu kok kepo banget Ada enggak duitnya Duitnya ada enggak Kalau kamu gak mau urusin sama kita Apa kamu jangan kepo jadi orang Aku nanya aja duitnya ada apa enggak Kalau gak ada aku kasih Buat jalan-jalan kalian berdua Kamu punya banyak uang Sama kasih kita uang Hebat Ya aku lagi baik ini sama kalian Tapi kita gak ngerti kebaikan kamu Baik tuh menurut kamu Tapi kamu gak baik buat kita Hmm Kayaknya kalian berdua deh Udah deh Win Kamu tuh bawa cowok kamu sana Yang kayak itu Yang punya perusahaan itu Tapi mungkin dia gak punya pacar Saya keren Ya aku yakin deh mas Kayak gini-gimana Single gitu gak punya Emang ingin loh mili-mili Kalau aku nih Ada orang Kayak kamu suka sama aku Aku skip Wow Lajen Eh Win Omongan kamu tinggi banget ya Tapi kelakuan kamu malaran mudah Terus aku harus gimana Sama kamu Win Aku nyaman sama diriku yang sekarang Aku bersihku sama hidup yang sekarang Aku juga nyaman sama diriku yang sekarang Udah ya Win Aku tuh udah muak sama kamu Udah muak dengan omongan kamu Kenapa? Daripada kamu ganggu kita berdua jalan Oh iya sorry aku ganggu banget Sorry Aku tuh sebenernya lebih muak ketemu sama kamu Ya udah pergi aja dari sini Win Kenapa ini masih disini? Iya pergi aja dari sini Daripada Emang ini jalan punya kalian berdua Apa? Kalian kan bisa tinggal jalan aja Itu jalan Situ jalan Situ jalan Eh emang kita bilang Kalau ini jalan punya kita berdua Ya udah Kapain memakai omongan usir-usir aku Aku gak usir Oh emang kamu mau pacaran disini Sama pacar kamu Itu seterah kita Itu bahas nanti aja Yang penting Daripada kamu gangguin kita berdua Kamu pergi ya disini Kayaknya aku lebih suka gangguin kalian berdua deh Masnya nih Gak ada kerjaan di kayak gini kayaknya Masnya nih kok bisa gitu suka sama cewek kayak dia Iya kok bisa Cinta harus dipaksa Ini gak Aku ikhlas cinta sama dia Terserah Kalau dia seperti apa Mbak itu mungkin sensitif kayak gini Karena gak laku Terus nih kurang ajar banget sih ngomongnya Apa-apaan sih Win Kamu malah dorong-dorong percara aku deh Kenapa? Kenapa? Kenyataannya kamu tuh emang gak laku Makanya kamu juga kurang ajar ngomongnya Ih ngapain sih iri Kenapa? Kenapa aku harus iri sama hubungan kalian berdua Ogah banget Aku punya hubungan yang senora kalian berdua Ya gue ini ya kamu ngurusin Kita berdua dari tadi Iya kekiraan kita mau pacaran disini Disana Iya gitulah Halo jam loh Jadi sepa masyarakat tau gak Pacaran disini Ih mungkin sepa masyarakat dia Omongannya yang jadi sepa masyarakat Yang gak jelas itu Aku lama-lama jadi kesel disemua Kamu pengen tak Aku Aku harusnya lebih gerget dong Sama kamu Harusnya aku yang lebih gerget sama kamu Karena kamu hidupnya yang gitu gitu aja Bisa biasa aja dong Bisa gak gak usah muter-muter pusing Kenapa? Pusing Mbak itu muter-muter Lebih baik pergi dari sini Pusing bikin hidup sendiri Apa gimana? Kalau mbak pusing bikin hidup sendiri Udah mas, udah kalah dini doang lagi Ini udah terlaluan sama kamu Mungkin diem aja Daripada kita turut perusahaan Ngeladenin orang yang gak jelas Gak jelas kamu bilang Ini adalah motivasi pak Gia Loh kok kakak disini? Kamu ngamain kok marah-marah? Iya, mereka nih temen Dia nih temen saya mas Kenapa sih? Ini bu Ini adik saya Ini adik kamu Yang kamu tadi bilang Kalau mau pinjem Uang Terus bayar biaya Kuliahnya dia Ini yang masuk akuin Kok kerja sama Bonofa? Wih Bisa sih Kakak kamu kerja keras mati-matian Dia pengen bantuin Bayar biaya kuliah kamu Tapi malah Kamunya kelakuannya kayak gini Yang rendah itu kamu Mas Mas gimana dong? Aku Bu Bonofa Aku minta maaf sama kamu Aku bener-bener gak nyangka Kalau kamu Yang gak nyangka itu akuin Harusnya Kok Bonofa bisa kenalin Sama adik saya Iya, dia itu temen aku, Yan Dia temennya sama aku Dari dulu Dia memang suka ngatain aku Miskin Aku orang gak punya Aku lahir dari keluarga yang gak ada Win Aku gak nyangka ya sama kamu, Win Aku minta maaf sama kamu, Nof Tolong maafin aku Aku Tolong kakakku jangan dipecat Sekarang kamu pergi Kamu tuh cocok jadi sampah masyarakat Mungkin Mas Kan kasih tau di kamu ya Mungkin Adik sama kakak Ya Beda Beda sikap Beda jauh sama kamu Kamu orangnya Lebih baik dari dia Yaudah bu Saya pamit dulu Yaudah Terus sih bu Ya Hati-hati ya, Yan Gimana, kita jadi jalan Dari tadi kamu marah banget Dijadul lah mas Makanya akan aku sung Sudah dari tadi pengen jalan Jangan Kamu sampai pecat Pak Sofian Kasian juga Ya enggak lah Mas kan yang salah Adik Ya bukan Sofian Yaudah kita jalan aja Tapi Motor Sinan dia tuh gimana Ya Nanti balik Bagi Udah Udah